selamat menikmati Tuhan persiapkan bagi saudara dan saya mari kita tanggalkan segala beban kita apapun yang menghalangi kita untuk fokus menyembah Tuhan mencari hadirat Tuhan semuanya kita tanggalkan dan malam hari ini setiap kita mari kita fokus mencari hadirat Tuhan terima kasih Bapak untuk malam hari ini kami izinkan engkau hadir di tengah-tengah kami di dalam mesbah dua ini karena ini mesbahmu oleh karena itu datanglah kerajaanmu jadilah kendakmu di dalam doa kami saat malam hari ini biar terjadi seperti di dalam surga di dalam nama Yesus Haleluya kasih yang sempurna telah ku terima darimu bukan karena kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku layakanku ku dapat memanggilmu bapak kau beri yang ku pintar saat ku mencari ku mendapatkan ku ketuk pintumu dan kau bukakan dan kau bukakan sebab kau bapakku bapakku bapak yang ketat takkan kau biarkan takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian kau selalu ada bagiku sebab kau sebab kau bapakku bapak yang ketat mari nyatakan dia bapakmu kasih yang sempurna kata tell ku terima darimu bukan karena kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu kau mulihkan aku Melayatanku, ku dapat memanggilmu Bapak kau beri yang ku pinta Saat ku mencari ku mendapatkan Ku ketuk pintumu dan kau bukakan Sebab kau Bapakku, Bapak yang tekan Takkan kau, takkan kau biarkan Aku melangkah hanya sendirian Kau selalu ada bagiku Sebab kau Bapakku, Bapak yang tekan Mari sekali nyatakan Kau beri yang ku pinta Saat ku mencari ku mendapatkan Ku ketuk pintu dan kau bukakan Sebab kau Bapakku, Bapak yang tekan Takkan kau, takkan kau biarkan Aku melangkah hanya sendirian Kau selalu ada bagiku Terima kasih 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 sebab kau Bapakku Bapak yang tekan takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian Kau selalu ada bagiku sebab kau Bapakku Bapak yang tekan Terima kasih kau telah menjadi Bapak kami kekal bahkan kau telah menjadi Immanuel Allah yang selalu menyertai anak-anakmu yang menyertai setiap orang yang percaya kepadamu Kami percaya Tuhan akan pemeliharaanmu, penyertaanmu, perlindunganmu, penyediaanmu, promosi bahkan perkenananmu buat anak-anakmu Tuhan Kami percaya Tuhan kau Bapak yang baik, sungguh baik, sangat baik dan luar biasa baik bagi kami semua Kasihmu begitu besar Tuhan, kasihmu unlimited, kasihmu konstan Tuhan, kasihmu unconditional, kasihmu sacrifice dan perfect buat kami semua Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Kami percaya Tuhan kau telah bertata di atas pujian kami Kau hadir di tengah kami sebab kau memastikan dua tiga orang berkumpul kau hadir di tengah-tengah kami Terima kasih buat kehadiranmu di malam hari ini di acara mesbadoa ini Biarlah kau menyampaikan firmanmu Tuhan Kami tidak mau hanya menjadi pendengar firman Tapi kami mau mengerti dan menjadi pelaku firmanmu Sehingga namamu saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Kita berjumpa lagi dalam acara mesbadoa di malam hari ini Hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan yang berjudul Love atau Kasih Saya tidak akan berpanjang-panjang, Saudara Saya akan langsung mulai saja Dengan definisi daripada Kasih itu sendiri Definisi daripada Kasih menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah Perasaan Cinta Sayang Dan suka Kepada Kalau menurut Dictionary.com Kasih itu adalah perasaan yang kuat Dari keterikatan pribadi yang hangat Atau Kasih sayang yang mendalam Atau Kasih sayang yang sangat lembut dan penuh gairah Yang bercampur dengan hak serat seksual Untuk orang lain Itu arti yang kedua Daripada Kasih itu Nah Kasih itu adalah hakikat Atau jati diri Atau identitas Karakteristik dan citra Allah itu sendiri Kita baca terlebih dahulu Di dalam 1 Yohanes 4 Ayatnya yang ke-8 Setelah itu ayatnya yang ke-16 Saya akan bacakan Barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Saya ulang Sebab Allah adalah kasih Ayat yang ke-16 Kita telah mengenal Dan telah percaya Akan kasih Allah kepada kita Allah adalah kasih Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih Ia tetap berada di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Jadi jelas sekali saudara disini Dua kali diulangi Di ayat yang ke-8 dan 16 Bahwa Allah kita adalah kasih Jadi kasih itu adalah Hakikat Allah itu sendiri Jati diri Allah Identitas Allah Karakteristik Allah Dan citra Allah sendiri Saudara ya Dikatakan supaya Kalau kita punya kasih Dikatakan kita baru bisa mengenal Allah Tapi kalau kita tidak mengasihi Sebetulnya kita disebut Tidak mengenal Allah Disini ya Nah Di ayat yang ke-16 juga dikatakan Supaya kita bisa menunggal Dengan Allah Saudara ya Maka kita harus hidup Di dalam kasih itu sendiri Karena Allah itu adalah Kasih Nah yang ketiga Kasih itu berasal dari Allah Kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 4 Ayat yang ke-7 Kita baca lagi ya saudara Saudara-saudaraku yang kekasih Marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi Lahir dari Allah Dan mengenal Allah Jadi disini ditegaskan bahwa Kasih itu berasal dari Allah Kalau kasih berasal dari Allah Berarti sumber kasih itu adalah Allah itu sendiri Allah bukan mempunyai kasih Kalau dia mempunyai kasih Kalau dia diberikan kasih itu kepada orang lain Maka dia akan kehabisan kasih Tetapi karena dia adalah sumber kasih itu sendiri Dia tidak pernah kehabisan Untuk mengasihi kita semua Saudara ya Jadi puji Tuhan Bapak kita adalah Sumber kasih itu sendiri Dan tidak pernah kehabisan Untuk bisa mengasihi kita Walaupun bagaimana kita Bagaimanapun kondisi kita Bagaimanapun keadaan kita Tetapi dia tetap mengasihi kita Saudara ya Nah yang keempat Kasih itu bertindak Ya di dalam Yohanes 3 ayat 16 Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 Dan ayatnya yang ke-18 Satu Yohanes 3 ayat 16 Ya Yohanes 3 ayat yang ke-16 Terlebih dahulu kita baca ya Bahwa karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengharuniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Jadi kasih Allah itu Selalu bertindak Saudara ya Jadi kasih itu Bukan hanya sekedar slogan saja Untuk dibicarakan Begitu ya Tetapi harus ada tindakan nyata Atau ada wujud nyata Daripada kasih itu Dunia perlu kasih yang dibuktikan Bukan yang indah Diperkatakan Sekali lagi saya katakan Dunia perlu kasih yang dibuktikan Bukan yang indah Untuk diperkatakan Oleh karena itu Allah kita membuktikannya Dengan tindakan kasih Karena kasih itu harus bertindak Karena dia begitu besar Kasihnya akan dunia ini Dunia ini berarti seluruh orang Yang ada di dunia ini Mau dia agamanya apa Mau dia rasnya apa Warna kulitnya apa Bahasanya apa Status sosialnya apa Kondisinya bagaimana Saudara ya Mau dia umurnya berapa Gendernya apa Saudara ya Tetapi saudara Dikatakan Allah mengasihi dunia ini Bahkan kasihnya begitu besar Kasih Allah itu ya Nah Kemudian ayat 1 Yohanes 1 Yohanes 3 Ayat 16 dan 18 Demikianlah kita ketahui Kasih Kristus Yaitu bahwa Ia telah menyerahkan Nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib Menyerahkan nyawa kita Untuk saudara-saudara kita Kalau tadi Allah Allah kita Bapak kita Kasihnya begitu besar Sehingga dia mengaruhi Anak yang tunggal Nah setelah anaknya yang tunggal Ini diberikan Maka Buti daripada tindakan Nyata daripada Yesus Dia menyerahkan nyawanya Untuk kita Saudara ya Oleh karena itu Maka kita pun Dikatakan harus Bisa menyerahkan nyawa kita Untuk saudara-saudara kita Nyawa itu berarti Hal yang terpenting Saudara Dari hidup kita Saudara ya Yang mesti kita berikan Kepada saudara-saudara kita Yang betul-betul Membutuhkannya Nah Di ayat yang ke-18 Anak-anakku Marilah kita mengasihi Bukan dengan perkataan Atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan Dan dalam kebenaran Jadi Kasih itu Bukan hanya Dengan perkataan Atau dengan lidah Tetapi harus dibuktikan Dengan perbuatan Dan di dalam kebenaran Jadi Kasih itu Harus Bertindak Kalau kasih itu Hanya Slogan saja Hanya di dalam perkataan Atau dengan lidah Kita saja Itu sama dengan Gong yang berkumandang Dan canang yang Gemberincing saja Saudara Jadi kita mengeluarkan Kata di udara Yang sia-sia saja Seperti itu Tetapi Tidak ada wujud Nyatanya Tidak ada tindakan Yang nyata Daripada kasih itu Ya Nah jadi perlu Banyak saya lihat Orang hanya Tergerak Apa namanya Tergerak saja Saudara Begitu ya Aduh kasihan ya Dia ya Aduh kasihan Dia gitu ya Dia perlu pertolongan Dia perlu dibantu Tetapi dia sendiri Tidak mau bergerak Untuk bertindak Untuk membantu Untuk menolong Untuk mengulurkan tangan Kepada mereka Yang justru sedang butuh Pertolongan Dan juga butuh Ya Untuk dibantu Saudara Oleh karena itu Kasih itu harus dibuktikan Dengan tindakan nyata Karena kasih itu harus Bertindak Ingat saudara Bahwa iman Tanpa perbuatan Adalah mati Iman tanpa perbuatan Disebut dengan iman Yang kosong Iman tanpa perbuatan Dikatakan seperti roh Tanpa tubuh Saudara ya Tubuh tanpa roh Adalah mati Seperti itu Oleh karena itu Iman kita Termasuk kasih Harus dibuktikan Dalam tindakan yang nyata Yang setuju Katakan amin Nah Yang kelima Kasih itu harus Mengasihi Kasih Harus Mengasihi Kejadian 1 Ayat 26 Kejadian 1 Ayat yang ke 26 Kita baca terlebih dahulu Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar Dan rupa kita Supaya mereka Berkuasa atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas ternak Dan atas seluruh bumi Dan atas segala binatang Melata yang merayap Di bumi Nah Saudara Allah kita itu Adalah kasih Betul ya Saudara ya Tadi kita sudah baca Nah Kasih itu harus Mengasihi Jadi makanya Allah Menciptakan manusia Menurut gambar Dan rupa Allah Karena ada prinsip penting Prinsip penting itu Mengatakan begini Kasih Hanya dapat Dipenuhi Apabila penerimanya Adalah sama Dengan pemberinya Jadi kasih itu Baru bisa terpenuhi Dengan sempurna Jikalau Penerima Dan pemberinya Adalah sama Nah Di dalam Matthew 7 Ayat yang ke-6 Dikatakan begini Jangan kamu memberikan Barang yang kudus Kepada anjing Jadi Kamu itu adalah Kita Manusia Di sini Jangan kamu memberikan Barang yang kudus Kepada anjing Anjing itu hewan Atau binatang Betul ya Jadi ini berbeda gitu Manusia Memberikannya kepada binatang Dan jangan Kamu melemparkan Mutiaramu Kepada babi Kamu itu tadi Manusia Yaitu kita Melemparkan mutiara Kepada babi Yang binatang Yang tidak sejenis Dengan kita Saudara Kayak begitu Maka terjadilah ini Saudara Supaya jangan Diinjak-injaknya Dengan kakinya Lalu ia berbalik Dan mengoyak Kamu Jadi Prinsip ini penting Saudara Kasih Hanya dapat dipenuhi Apabila Penerimanya Adalah sama Dengan pemberinya Jadi Coba misalnya nih Saya gitu ya Memberikan barang yang kudus Memberikan mutiara Kepada istri saya Odoh Pasti istri saya Menerimanya Dengan sukacita Menerimanya Dengan gembira Dia akan berterima kasih Saudara Kepada saya Karena memang Pemberi dan penerimanya Adalah sama-sama manusia Saudara Jadi ini prinsip penting Ya saudara Nah Maka Allah Menciptakan gambar dirinya Tadi di dalam Kejadian 1 ayat 26 Baiklah kita Menjadikan manusia Menurut gambar Dan rupa kita Supaya apa? Supaya ia dapat Mengasihinya Gitu ya Antara pemberi Dan penerima Harus sama Supaya Supaya kasih itu Dapat dipenuhi Yang mengerti Katakan amin Nah Jadi makanya Saudara Dan saya Diciptakan oleh Tuhan Itu Untuk menjadi Kas objek Daripada kasih Allah Jadi salah satu Tujuan kita Diciptakan adalah Menjadi objek Kasih Daripada Allah Itu sendiri Amin Kejadian 1 ayat 26 Berfirman Allah Baiklah kita Menjadikan manusia Menurut gambar Dan rupa kita Nah Allah menjadikan manusia Menurut gambar dirinya Karena Allah Butuh sesuatu Untuk dikasihi Karena tadi Kasih itu Harus Mengasihi Tetapi Baru bisa diterima Kasih itu Dengan sempurna Kalau Yang menerimanya Adalah sama Dengan pemberinya Makanya Allah Menjadikan manusia Menurut gambar dirinya Ya Manusia menurut gambar Dan rupa kita Dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 Ya Karena Supaya manusia Bisa menjadi objek Yang bisa dikasihi Oleh Allah Ya Nah sekarang Saudara Mesti mengerti nih Allah kita Adalah roh Allah kita Adalah apa? Roh Dan ia harus Mengasih sesuatu Yang seperti dirinya Ya Dia harus mengasih Sesuatu yang Juga adalah Makhluk roh juga Saudara Kayak gitu ya Makanya kejadian 2 ayat 7 Ya Kejadian 2 ayat yang ke 7 Ketika itulah Kejadian 2 ayat yang ke 7 Ketika itulah Tuhan Allah Membentuk manusia itu Dari debu tanah Ya Dan mengembuskan Nafas hidup Atau ruah Atau nefes Atau roh Allah Kedalam hidungnya Ya Demikianlah manusia itu Menjadi makhluk yang hidup Jadi manusia itu Adalah makhluk roh Saudara Ya Kalau bahasa Ibraninya Adalah is Atau makhluk roh Spirit being Dan tubuhnya Laki-laki itu Dari debu tanah Karena manusia yang diciptakan pertama Adalah Manusia Laki-laki Ya Dan laki-laki tersebut Karena dibentuk dengan Serupa dan segambar Dengan Allah Karena Allah adalah kasih Maka laki-laki itu Yaitu Adam Adalah Kasih Yang setuju katakan amin Ya Jadi Saudara Kemudian Allah melihat Manusia di dalam diri Laki-laki tadi Ya Allah sadar nih Bahwa manusia itu Punya problem yang sama Dengan dirinya sendiri Karena kasih itu Harus mengasihi Betul ya Nah Sedangkan dia menciptakan manusia Karena memang memberikan Otoritas di bumi Kepada Adam Maka diberikanlah Tubuhnya dari Debu tanah Untuk bisa Memerintah dan Berhubungan dengan bumi Tetapi Rohnya berasal Dari Allah Saudara ya Jadi Manusia itu adalah Tubuh-debu tanah Yang didiami oleh Roh Allah Gitu ya Nah Roh dengan roh Sama Betul ya Roh Allah Dengan Allah Sama saudara Karena Allah adalah roh Maka Tidak ada problem Untuk saling mengasihi Makanya bisa bersekutu Satu dengan yang lain Saudara ya Bisa berfilosif Satu dengan yang lain Karena sama Roh Dengan roh Nah sekarang saudara ya Yang ia butuhkan Atau Adam butuhkan Sat ini Karena tubuhnya Adalah debu tanah Maka dia harus mencari Karena kasih itu Harus mengasihi Maka ia harus mencari Orang yang bisa dikasih Yang dalam bentuk tubuh Yang mempunyai roh Di dalam tubuh itu Ya Nah Makanya Ya Ini kejadian 2 Ayat 18 Kejadian 2 Ayat 18 Ya Tuhan Allah berfirman Ya Tidak baik Kalau manusia itu Seorang diri saja Aku akan menjadikan Penolong baginya Yang Sepadan Dengan dia Ya Karena tadi Manusia Allah melihat Ada problem Dalam dirinya Karena Kasih harus mengasihi Urusan dengan mengasihi Allah Sebagai penciptanya Sudah beres Karena roh Dengan roh Sudah oke ya Sekarang tubuhnya Harus mengasihi Tubuhnya juga Dari debu tanah Ya Seperti itu Makanya dia Allah menciptakan Sudara Ya Diambil dari Adam Sudara Dibentuklah wanita Yang notabene adalah Dari tubuh-dubuh tanah Dan memiliki roh Sudara Kayak gitu ya Di kejadian 2 Ayat 21 Sampai 22 Kejadian 2 Ayat 21 Sampai 22 Lalu Tuhan Allah Membuat manusia itu Tidur nyenyak Ketika ia tidur Tuhan Allah Mengambil Salah satu rusuk Daripadanya Lalu menutup tempat itu Dengan daging Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah Dari manusia itu Dibangunnya lah Seorang perempuan Lalu dibawanya Kepada Manusia itu Ya Nah Sudara Laki-laki itu Bahasa Inggrisnya adalah Men Sedangkan perempuan itu Adalah Wom Men Wom Men itu Kepanjangannya adalah Wom In man Wom itu adalah Rahim Di dalam Tubuh Laki-laki Atau manusia Sedara ya Nah Jadi Laki-laki yang mempunyai Rahim itu disebut Dengan perempuan Ya Nah Allah mendesain Laki-laki Seperti dirinya sendiri Ya Laki-laki adalah Pemberi atau giver Ya Pemberi atau giver Sedangkan perempuan Itu adalah Penderima Atau Receiver Jadi tadi Adam itu adalah Giver Atau pemberi Sedangkan hawa Adalah receiver Atau penerima Ya Nah Makanya di dalam Alkitab Istri tidak diperintahkan Mengasihi suami Kalau saudara baca Di dalam Efesus 5 22-33 Hai suami Kasihilah istrimu Betul ya Yang diperintahkan Untuk mengasihi Di sini Adalah suami Untuk mengasihi Istrinya Sedangkan istri Diperintahkan untuk Tunduk kepada Suaminya Ya betul ya Jadi makanya Saudara Kasih itu harus Mengasihi Makanya Adam Harus mengasihi Yang sama dengan dirinya Sendiri Makanya Tuhan Menciptakan Hawa Saudara seperti itu ya Nah Dengan demikian Allah telah komplit nih Roh dengan roh Dan manusia Tubuh ke tubuh Ya Manusia dengan Allah Sudah bisa berhubungan Bisa mengasihi Salih mengasihi Ya Memberi kasih Menterima kasih Gitu ya Nah sama juga Kemudian Adam Kepada Hawa Ya Karena tubuh Dengan tubuh Bisa saling Memberi kasih Dan saling Bisa menerima kasih Ya Ini sudah komplit Ya Karena kasih Harus Mengasihi Ya Puji Tuhan Kalau sudah mengerti Sampai sini Saya akan terus lagi Masuk ke lebih dalam lagi Yang keenam Kasih Harus Memberi Kalau tadi harus mengasihi Sekarang Harus Memberi Ya Kejadian 1 Ayat 26 Kita baca Ya mungkin Brother Harki Tolong bacakan dulu ya Gantian gitu Kejadian 1 Ayat 26 Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan Manusia Ya Demikian firman Tuhan Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan Manusia menurut Gambar Dan rupa kita Supaya mereka berkuasa Atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas ternak Dan atas seluruh bumi Dan segala binatang melata Yang merayap di bumi Amen Nah Jadi kasih itu Harus memberi Ya Nah Pemberian terbesar Pertama Allah Pada waktu Manusia diciptakan Adalah Kuasa Saudara ya Katakan Kuasa Atau dominion Atau bahasa ibraninya Radah Ini adalah pemberian Terbesar pertama Kepada manusia Karena kasih Harus memberi Dan ini sudah dibuktikan Oleh tindakan nyata Allah Dengan memberikan kuasa Kepada manusia Atas seluruh bumi Dan atas semua Ciptaannya Selain Manusia itu sendiri Jadi manusia tidak boleh Menguasai manusia Tetapi menguasai seluruh bumi Dan Segala Ciptaan Tuhan Nah Yohanes 3 Ayat 16 Sekali lagi Brother Harki Yohanes 3 Ayat yang ke-16 Yohanes 3 Ayat yang ke-16 Karena begitu besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga Ia telah Mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya Setiap orang Yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan Beroleh hidup Yang kekal Nah pemberian pertama tadi Adalah kuasa Saudara Manusia itu Jatuh dari kuasa Saudara Bukan jatuh Dari sorga Saudara Jadi yang kehilangan Adalah kuasa Akibat memberontak Akibat dosa Kepada Tuhan Oleh karena itu Setelah dia kehilangan kuasa Maka seluruh dunia itu Berada di bawah Kuasa si jahat Makanya pada waktu Yesus dicobai Di dalam Matius 4 Iblis menawarkan Kerajaan dunia Kuasa seluruh dunia Akan diberikan kepada Yesus Kalau dia sujud Menyembah Iblis Tetapi Yesus berkata Ada tertulis Engkau harus menyembah Hanya kepada Tuhan Alamu saja Ya seperti itu Nah Jadi saudara Karena manusia Kehilangan kuasa Maka Di dalam Yohanes 3 Ayat 16 Karena begitu besar Kasih Allah kita Kasih Allah kita Besar sekali Saudara ya Seperti itu Akan dunia ini Bukan hanya kepada orang Kristen saja Akan dunia ini Saudara ya Maka ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal Akhirnya dia memberikan Yesus Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya tidak binasa Melainkan berolah hidup yang kekal Kedatangan Yesus Ke dalam dunia Adalah untuk Mengembalikan manusia Ke dalam rancangan Allah yang semula Rancangan Allah yang semula Karena kasih itu harus mengasihi Kasih itu harus memberi Maka dia telah memberikan kuasanya Dan kuasanya telah hilang Saudara Diberikan secara sukarela Kepada iblis Maka Yesus Mengambil kembali Kuasa itu Dan memberikannya Kepada manusia Saudara ya Nah Jadi pemberian Kedua Allah Kepada seluruh manusia Di dunia ini Yang terbesar adalah Anaknya yang tunggal Ya Anaknya yang tunggal Namanya siapa? Yesus Ya Jadi karena kasih itu harus memberi Jadi Allah sendiri telah membuktikan Makanya memberi ini Ya Itu adalah SOP Kerajaan surga Saudara Kasih itu bisa beroperasi Saudara Surga bisa beroperasi Saudara Karena kasih Saudara ya Iman tanpa kasih Tidak bisa Saudara ya Memujud nyatakannya Saudara ya Jadi iman perlu kasih Saudara Untuk bisa Terjadi mujizat Dan segala perkara-perkara Supranatural Ya Yang ketujuh Kasih adalah hukum Yang terutama Ya Jadi kasih itu adalah Perintah Allah Saudara Kalau perintah atau hukum Itu wajib Mesti Kudu Dilakukan Ya jelas ya Matius 22 Ayat 36 Sampai ayat yang ke 40 Tolong dibacakan kembali Brother Harki Matius 22 Ayat 36 Sampai 40 Demikian firman Tuhan Guru Hukumanakah yang terutama Dalam hukum Taurat Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama Dan yang pertama Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu Ialah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah Tergantung seluruh hukum Taurat Dan kita para nabi Jadi kasih itu adalah hukum Yang terutama Kasih itu adalah perintah Yang terutama Daripada Allah Sang pencipta kita Saudara ya Bahkan dikatakan disini Bahwa seluruh hukum Taurat Dan kita para nabi Hukum Taurat Dari Musa Dan kita para nabi Kalau saudara baca Dari Yesaya Sampai Malayaki Begitu belasan Nabi-nabi itu Itu Tergantung di dalam Satu kata ini Yaitu kasih Saudara ya Bahkan Alkitab Yang ada disini Ya kalau di pers Saudara semuanya Inti sarinya Cuma satu Yaitu Kasih Saudara ya Jadi makanya Kasih menjadi hukum Yang terutama Saudara Karena Kasih itu menjadi Salah satu yang Paling penting Saudara Bagi kita Orang-orang yang Percaya Yang pertama adalah Kasihlah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Ada yang ditambah Dengan segenap kekuatanmu Dan kemudian Yang kedua Dari hukum yang terutama Adalah kasihlah Sesamamu manusia Seperti dirimu Sendiri Ya Jadi kasih ini adalah Hukum yang terutama Jadi Semua kita Orang yang percaya Orang-orang yang telah Ditebus Dan dibeli oleh Darah Yesus Yang sangat mahal itu Maka kita harus Melakukan Kasih Dalam kehidupan kita Setuju katakan amin Jadi kasih disini Adalah diperintahkan Loh saudara ya Jadi tidak bisa Kita ujuk-ujuk Mengasihi Tetapi kita Paksakan Kasih itu Saudara Untuk bisa kita Implementasikan Kita impartasikan Kita lakukan Kepada Tuhan Dan kepada sesama kita Yang setuju katakan amin Jadi kasih harus Diperintahkan Saudara ya Nah yang kedelapan Kasih itu Adalah Buah roh Ya Di dalam Galatia 5 Ayat yang ke 22 Sampai 23 Kita baca Ayat 22 saja Beradar harki Galatia 5 Ayat yang ke 22 Galatia 5 Ayat 22 Tetapi Buah roh ialah Kasih Sukacita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Ya Sudah cukup sampai situ dulu Buah roh yang pertama Disini ya Unsur yang pertama Dari buah roh Adalah Kasih Kalau kita lihat disini Ada 9 Unsur yang membentuk Buah roh itu Karena buah roh itu Memang singular Bukannya plural Sudah Bukan buah-buah roh Tapi hanya singular Disini dikatakan Buah roh Yang mengandung 9 unsur disini Yang pertama adalah Kasih Sukacita Damai sejahtera Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah-lembutan Penguasaan diri Sudah 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 Buah roh yang pertama Adalah kasih Buah itu adalah Hasil Atau produk Daripada roh Yang ada di dalam hidup kita Bukankah kita semua Disebut dengan Bait roh Allah Bukankah kita semua Disebut dengan Bait roh kudus Kalau hidup kita Dipenuhi Oleh roh kudus Kalau hidup kita Dipimpin oleh roh kudus Maka produk Dari hidup kita Hasil dari hidup kita Buah yang kita hasilkan Disebut dengan Buah roh Maka muncul Lakasi Sukacita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah-lembutan Penguasaan diri Itu lahir Dari dalam diri kita Dan itu bisa dinikmati Sudah karena Buah itu Dinikmati Untuk orang yang lain Sudah bukan Dinikmati oleh Diri kita sendiri Tetapi bisa dinikmati Oleh banyak orang Yang setuju katakan Amen Jadi pentingnya Saudara Hidup kita Untuk dipenuhi Dan dipimpin oleh roh kudus Sampai Buah roh itu Muncul dari kehidupan kita Karena kita tahu Saudara Di dalam Yohanes 15 Ayat yang pertama Dikatakan bahwa Akulah pokok anggur yang benar Bapakulah pengusahanya Saudara Setiap peranting Padaku yang tidak Menghasilkan buah Dia akan dipotong Yang sudah menghasilkan buah Dia akan dibersihkan Supaya lebih banyak Berbuah lagi Jika kita tidak berbuah Kita dipotong Dan dibuang ke dalam api Saudara Jadi alat kita adalah Pengusaha Saudara Orientasinya adalah Buah hasil Atau keuntungan Oleh karena itu Setiap kita harus bisa Menghasilkan buah roh Dalam hidup ini Amin Buah roh yang pertama Buah roh yang terpenting Di sini Adalah Kasih Saudara Nah Yang ke sembilan Kasih itu Abadi Di 1 Korintus 13 Ayat yang ke delapan 1 Korintus 13 Ayat yang ke delapan Ayat yang ke delapan Kasih tidak berkesudahan Nubuat akan berakhir Basarro akan berhenti Pengetahuan akan lenyap Oke Jadi Kasih itu tidak berkesudahan Berarti dia eternal Berarti dia abadi Dia bersifat kekal di sini Kalau nubuatan Akan berakhir Basarro juga akan berhenti Semua pengetahuan yang ada di dalam dunia Akan lenyap Karena dunia Ya langit dan bumi yang sekarang Itu akan lenyap pada harinya Tuhan Saudara ya Tetapi dikatakan di sini Walaupun semuanya akan berakhir Semuanya akan lenyap Tetapi kasih tidak pernah akan lenyap Kasih tidak pernah berkesudahan Makanya disebut kasih itu adalah Abadi Ya Selain di abadi Dikatakan kasih itu terbesar 1 Korintus 13 ayat 13 1 Korintus 13 ayat 13 Demikianlah tinggal ketiga hal ini Yaitu iman Pengharapan Dan kasih Dan yang paling besar diantaranya Ialah kasih Kemudian ya Akan tinggal ketiga hal ini Iman Pengharapan Dan kasih Tetapi dikatakan yang Paling besar di sini Di antara Di antara ketiga semuanya itu Ialah Kasih Jadi yang lebih besar dari iman Pengharapan Ialah Kasih Saudara Makanya kasih itu penting Makanya Kasih itu adalah Allah Allah itu adalah Kasih Makanya kasih adalah Standard Operation Procedure Ya atau SOP Kerajaan Allah Love God And Love People Itu menjadi SOP Kerajaan Allah Jadi Saudara dan saya adalah Warga negara kerajaan Allah Karena kita sudah dilahirkan dari air dan roh Kita mendapat warga negara kerajaan sorga Makanya Kasih menjadi SOP Supaya kita bisa beroperasi di dalam kerajaan sorga Amin saudara Nah saudara di dalam perjanjian baru Kasih itu dikatakan ada empat jenis kasih Berbeda dengan Kalau bahasa Inggrisnya cuma satu love Dia bisa bilang love God Dia bisa bilang love people Dia bisa bilang love house Dia bisa bilang love car Dia bisa bilang love cat Atau love dog Karena memang hanya satu saudara Love Itu kasih Tetapi di dalam Alkitab saudara Terutama di dalam perjanjian yang baru Itu ada empat jenis kasih disini Yang pertama adalah Eros Atau dikatakan kasih seksual Atau sexually Atau romantic love Disini ya Nah saya mau tanya Eros itu penting apa enggak Saudara Eros itu penting saudara Kalau gak ada Eros Gak akan ada kita disini semua Gak ada brother Harki Gak ada brother Denny disini Karena justru karena Eros itulah Maka kita ada di bumi ini Saudara ya Jadi kasih seksual ini Diperuntukkan untuk suami istri Yang telah sah Diberkati pernikahannya Di gereja Ya Seperti itu Secara gerejawi gitu Nah kasih seksual ini penting Tetapi Tidak bisa bertahan Untuk selama-lamanya Ya Karena pada waktu Satu pasangan Ya suami atau istrinya Salah satu Ada yang selingkuh Misalnya Kasih itu bisa sirna loh saudara Kasih itu bisa tawar Kasih itu bisa Hancur Ya Karena begitu makanya Membangun pernikahan Tidak cukup Modalnya hanya cinta saja Saudara ya Kalau saudara Memasuki pernikahan Modalnya cuma cinta Atau kasih saja Itu disebut dengan bonek Saudara ya Bondonekat gitu ya Karena Amsal Salomo Raja Salomo Di dalam Amsal 4 yang 23 Dikatakan Membangun rumah itu Diperlukan yang pertama Pengetahuan Kemudian pengertian Yang ketiga adalah Hikmat ya Dan itu tidak disebutkan Kata-kata cinta Atau kasih disitu ya Maka penting banget Saudara Kita membangun Rumah tangga kita Saudara Bukan hanya dengan Eros saja Tetapi juga Harus Saudara Dengan ya Dikatakan ketiga hal tadi Yang penting Menjadi prinsip Untuk membangun pernikahan Yaitu ada pengetahuan Ada pengertian Dan hikmat Oke Nah Kemudian yang kedua Jenis kasih yang kedua Adalah storge Storge itu adalah Kasih keluarga Atau family love Saudara Kasih antara suami Dengan istri Kasih antara orang tua Dengan anak Kasih antara saudara Kandung Dan keluarga besar Gitu ya Itu disebut dengan Storge Nah storge ini juga Tidak bisa bertahan lama Saudara ya Apalagi zaman sekarang Saudara sering mendengar Keluarga bisa Hancur berantakan Karena perbutan warisan Betul ya Saudara ya Karena hal-hal demikian Saudara ya Bisa Saudara kandung Bisa saling membunuh Orang tua bisa dipenjarakan Oleh anaknya Gara-gara Saudara Gara-gara warisan Kayak begitu Saya berharap kita semua Tidak ada yang memperbutkan warisan Amin Karena kita percaya Berkat ada di atas kepala Orang benar Kalau kita mencari Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya Akan ditambahkan kepada kita Yang setuju Katakan amin Nah Storge juga ini Tidak bisa bertahan lama Yang ketiga Jenis kasih yang ketiga Adalah pileo Atau kasih persahabatan Atau friendly love Nah kasih persahabatan itu Mungkin diantara kita Pernah punya sahabat karib Kalau kita punya sekolah Pernah kuliah Ya mungkin di tempat pekerjaan Atau pelayanan Kita pasti punya Sahabat karib Atau teman yang Yang sohib lah Gitu ya Kira-kira bahasa sekarangnya Gitu Nah Kasih persahabatan itu Biasanya kita bisa curhat Melebihi curhat Kepada keluarga Gitu Bisa terbuka Bisa saling melindungi Satu dengan yang lain Bisa menjaga Satu dengan yang lain Bisa Wah Pokoknya luar biasa Tetapi kasih persahabatan ini Pun tidak Bisa Bertahan Untuk selama-lamanya Pada waktu masing-masing Sudah berpisah Lulus Sekolah Misalnya Sudah pindah kerja Misalnya seperti itu Pindah pelayanan Kemudian punya Keluarga masing-masing Mungkin pindah Keluar kota Atau keluar negeri Lama-lama Bisa lost contact Gitu ya Lama-lama Kasih itu Kasih persahabatan itu Juga bisa hilang Dengan sendirinya Gitu ya Nah Ada jenis yang keempat Di sini Yaitu Agape Agape itu Dikatakan adalah Kasih Allah Atau kasih Kristus Nah Kasih ini adalah Dikatakan Divine Love Divine Love Kasih yang terbesar Atau The Greatest Love Adalah Agape Kasih yang memiliki level Yang paling tinggi Itu disebut dengan Agape Nah kita akan belajar Di sini ya Karakteristik daripada Agape Atau kasih Allah Itu seperti apa sih Yang pertama Yang pertama karakteristik daripada Kasih Allah Atau agape itu adalah Unlimited Atau tidak Terbatas Jadi dia tidak Dibatasi Saudara ya Dia tidak Dia tidak Dibatasi Oleh Suku Agama Ras Golongan Atau pilihan politik Dia tidak Dibatasi Oleh Umur Gender Status Sosial Gitu ya Dia tidak Dibatasi Oleh itu Semua Dikatakan bahwa Kasih Allah Itu atau Agape Adalah Unlimited Betapa Tingginya Betapa Dalamnya Betapa Lebarnya Betapa Panjangnya Betapa Luasnya Ya Dan melampaui Segala pengetahuan Dan segala Akal Dikatakan Jadi Agape itu Tidak Terbatas Tidak Bisa Dibatasi Oleh manusia Dengan Kondisi Apapun Tidak Bisa Dibatasi Oleh Status Apapun Tidak Bisa Dibatasi Oleh Hal Hal Apapun Itu Yang disebut Dengan Unlimited Yang Kedua Karakteristik Kasih Allah Atau Agape Adalah Konstan Yang Artinya Tetap Tidak Berubah Terus Menerus Sama Seperti Allah kita Tidak Pernah Berubah Dari Dulu Kemarin Hari Ini Besok Lusa Bahkan Sampai Selama Lamanya Allah kita Atau Yesus Kita Tidak Pernah Berubah Jadi Tidak Berubah Walaupun Musim Berubah Saudara Ya Tapi Kasih Allah kita Atau Agape Tidak Pernah Berubah Walaupun Ya Orang Berhenti Mengasih Tetapi Kasih Allah Terus Menerus Mengasihi Bisa katakan Amin Kasih Manusia Sudah Bisa Tidak Bisa Tetap Berubah Kasihnya Kalau Lu Baik Gue Bisa Baik Katanya Gitu Kalau Lu Jahat Gue Bisa Jahat Nah Itu Saudara Ya Kayak Begitu Jadi Tidak Tetap Gitu Tidak Stabil Saudara Jadi Kasih Agape Ini Tetap Tidak Berubah Dan Terus Menerus Walaupun Dia Membenci Kita Kasih Agape Tetap Mengasihi Bisa Katakan Amin Walaupun Mereka Mengutuk Kita Kasih Agape Tetap Memberkati Mereka Walaupun Mereka Ya Apa Namanya Mengani Ya Kita Kasih Agape Tetap Berdoa Bagi Mereka Memberkati Mereka Saudara Ya Walaupun Mereka Melakukan Hal Yang Buruk Kepada Kita Kasih Agape Tetap Memberikan Yang Terbaik Buat Mereka Bisa Katakan Amin Jadi Tidak Pernah Berubah Dia Tidak Lekang Oleh Yang Namanya Musim Tidak Bisa Lekang Dengan Apapun Saudara Walaupun Dulu Misalnya Dulu Kayak Sekarang Miskin Agape Tidak Pernah Berubah Tetap Kasihnya Tetap Mengasihi Walau Dalam Keadaan Kayak Walaupun Atau Miskin Dulu Misalnya Dia Langsing Sekarang Jadi Langsung Agape Tidak Terpengaruh Oleh Itu Tetap Mengasihi Amin Walaupun Jemaat Misalnya Gak Membayar Persembahan Kasih Agape Tetap Mengasihi Amin Walaupun Mungkin Jemaat Ada yang Ngomongin Gembalanya Tetapi Kasih Agape Tetap Mengasihi Yang setuju Katakan Amin Walaupun Dulu Ganteng Kayak Jackie Chan Sekarang Kayak Dakocan Tetapi Agape Tetap Mengasihi Dan Tidak Berubah Kasihnya Dulu Dia Kuat Sekarang Lemah Agape Tetap Mengasihi Setuju Katakan Amin Nah Yang ketiga Karastrisik Kasih Allah Yang ketiga Atau Agape Yaitu Unconditional Atau Tidak Bersyarat Jadi Tidak Ada Syarat Kasih 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 Tidak Tidak Menuntut Tidak Menuntut Segala Sesuatu Jadi Kasih Agape Itu Selalu Mau Memberi Tanpa Menuntut Untuk Diberi Kasih Agape Itu Selalu Melayani Yang terbaik Tanpa Menuntut Untuk Dilayani Itu Namanya Kasih Tanpa Syarat Bahkan Yesus Di atas Kayu Salib Dia berkata Kepada Orang-orang Yang berdosa Yang membunuh Dia Yang merecehkan Dia Yang mempermalukan Dia Yang meludahi Dia Yang memukul Dia Yang merlanjangi Dia Yang menikam Dia Memberikan Minum Anggur Asam Dia tetap Berkata Bapak Ampunilah Mereka Karena mereka Tidak Mengerti Apa yang Mereka Perbuat Itulah Kasih Agape Saudara Unconditional Tanpa Syarat Walaupun Dia Tidak Mengasihi Kita Tetap Mengasihi Walaupun Dia Pelit Sama Kita Tetap Bermurah Hati Walaupun Dia Mengutuk Kita Tetap Memberkati Saudara Itu Yang disebut Dengan Unconditional Atau Tanpa Syarat Bahkan Tuhan Kita Membuktikan Dirinya Mengasihi Kita Tanpa Syarat Dia Telah Mati Saudara Di Kayu Salib Pada Waktu Kita Berdosa Jelas Roma 5 8 Dikatakan Demikian Dia Sudah Membuktikannya Yang Keempat Karakteristik Kasih Allah Atau Agape Adalah Sacrifice Atau Berkorban Berkorban Itu Saudara Mau Memberikan Nyawanya Mau Memberikan Yang Terbaik Yang Sesuatu Yang Paling Berharga Dalam Dirinya Untuk Orang Yang Dia Kasihi Untuk Orang Yang Membutuhkan Pertolongannya Untuk Orang Yang Membutuhkan Perhatiannya Untuk Orang Yang Sedang Membutuhkan Bantuan Seperti Itu Selalu Kasih Agape Mau Berkorban Yesus Sudah Membuktikan Pengorbanan Di Kayu Salib Memberikan Nyawanya Sendiri Saudara Kepada Kita Semua Orang Berdosa Sehingga Melalui Itu Kita Semua Bisa Beroleh Keselamatan Amin Nah Yang Kelima Adalah Perfect Saudara Disini Karakteristik Daripada Agape Atau Kasih Allah Adalah Perfect Atau Sempurna Sempurna Itu Berarti Dia Sudah Done Berarti Dia Sudah It Is Finished Dikatakan Dia Bukan Hanya Berucap Dia Bukan Hanya Berkata Kata Saudara Tetapi Dia Buktikan Dia Telah Selesaikan Semuanya Di Atas Kayu Salib Dan Dia Berkata It Is Finished Dia Kerjakan Dengan Sempurna Kasihnya Saudara Untuk Bisa Menyelamatkan Kita Saudara Haleluya Nah Itulah Lima Daripada Karakteristik Kasih Allah Atau Agape Nah Sekarang Bagaimana Kasih Menurut Paulus Paulus Di bawah Inspirasi Rokudus Saudara Dia Menuliskan Di dalam Satu Korintus Pasal Tiga Belas Ayat Empat Sampai Dengan Ayat Yang Ketujuh Disini Mungkin Saudara Harki Silahkan Bacakan Satu Korintus Tiga Belas Ayat Empat Sampai Dengan Ayat Yang Ketujuh Ayat Empat Kasih Itu Sabar Kasih Itu Murah Hati Ia Tidak Cemburu Ia Tidak Memegahkan Diri Dan Tidak Sombong Ia Tidak Melakukan Apa Yang Tidak Sopan Dan Tidak Mencari Keuntungan Diri Sendiri Ia Tidak Memarah Dan Tidak Menyimpan Kesalahan Orang Lain Ia Tidak Bersuka Cita Karena Ketidak Adilan Tetapi Ia Bersuka Cita Karena Kebenaran Ia Menutupi Segala Sesuatu Percaya Segala Sesuatu Mengharapkan Segala Sesuatu Sabar Menanggung Segala Sesuatu Amin Jadi Sudara Definisi Paulus Tentang Kasih Ini Di bawah Ilham Rokudus Dia berkata Dan Dia Sudah Mengalami Kasih Ini Sendiri Makanya Dia Bisa Sampaikan Sudara Yang pertama Kasih Itu Adalah Sabar Sabar Dibuka Dengan Sabar Disini Item Yang pertama Itu Adalah Sabar 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 Itu Artinya Tahan Menghadapi Cobaan Tidak Lekas Marah Tidak Lekas Putus Asa Tidak Lekas Patah Hati Tabah Tenang Tidak Tergesa Gesa Dan Tidak Terburu Nafsu Itu Yang disebut Dengan Sabar Nah Yang kedua Adalah Murah Hati Murah Hati Itu Adalah Suka Atau Mudah Memberi Tidak Pelit Penyayang Dan Pengasih Suka Menolong Dan Baik Hati Ini Banyakan Saya mau Kasih Tahu Orang Jatuh Walaupun Pendidikannya Sudah STH MTH Doktor Sudara Dia Punya Jadi Gembala Punya Cumaat Puluhan Ribu Kehidupan Rohaninya Luar Biasa Tetapi Banyak Yang Jatuh Di Satu Area Di Sini Tidak Murah Hati Alias Pelit Dalam 1 Korintus 6 Ayat Yang ke 10 Dikatakan Orang Kikir Tidak Akan Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Sorga Jadi Kita Mesti Hati-hati Dengan Yang Namanya Kikir Ini Sudara Walaupun Keroanian Kita Begitu Hebat Level Tidak Saudara-saudara Bisa Jatuh Ke Dalam Curang Karena Saudara Cemburu Maka Tidak Boleh Cemburu Yang Keempat Tidak Memegahkan Diri Artinya Tidak Membanggakan Diri Saudara Kita Tahu Segala Sesuatu Berasal Dari Tuhan Dan Tuhan Dan Tuhan Dan Bagi Tuhan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Bahkan Ayub Berkata Tuhan Yang Memberi Tuhan Yang Mengambil Terpujilah Nama Tuhan Jadi Tidak Perlu An Dibanggakan Saudara Orang Kita Ini Hanya Tubuhnya Dari Debu Tanah Kalau Kita Mati Pun Kita Akan Kembali Kepada Sumbernya Kepada Tanah Lagi Saudara Semua Yang Ada Pada Kita Tidak Kita Bawa Karena Itu Tidak Perlu Memegahkan Diri Yang Mesti Dimegahkan Adalah Tuhan Kita Yang Memberikan Segalanya Buat Kita Yang Memberikan Kepercayaannya Buat Kita Untuk Kita Kelola Saudara Kemudian Yang Kelima Definisi Kasih Menurut Paulus Tidak Sombong Sombong Itu Berarti Menghargai Diri Secara Berlebihan Congkak Pongah Dikatakan Orang Yang Meninggikan Diri Akan Direndahkan Saudara Tapi Orang Yang Meninggikan Diri Akan Ditinggikan Kecongkakan Mendahului Kehancuran Jadi Hati-hati Saudara Kalau Kita Mau Ditinggikan Tuhan Kita Mau Terus Dipakai Oleh Tuhan Yang Kenapa Tidak Melakukan Yang Tidak Sopan Tidak Melakukan Yang Tidak Sopan Baik Dalam Sikap Baik Dalam Perkataannya Baik Dalam Perbuatannya Tidak Melakukan Yang Tidak Sopan Makanya Perlu Dijaga Sikap Kita Perkataan Kita Perbuatan Kita Harus Sopan Itu Menunjukkan Kasih Yang Ketujuh Definisi Kasih Menurut Paulus Tidak Mencari Keuntungan Diri Sendiri Kita Lihat Di Akhir Jaman Ini Banyak Orang Yang Egois Banyak Orang Yang Hanya Mementingkan Dirinya Sendiri Kasih Tidak Mencari Keuntungan Diri Sendiri Mencari Keuntungan Buat Orang Lain Justru Seperti Itu Yang Kedelapan Tidak Pemarah Tidak Cepat Emosian Tidak Meledak Ledak Karena Kita Ini Bukannya Bom Kalau Bom Memang Diciptakan Untuk Meledak Diciptakan Untuk Meledak Seperti Itu Jadi Kita Tidak Boleh Menjadi Orang Yang Pemarah Yang Sembilan Tidak Menyimpan Kesalahan Orang Lain Jadi Jangan Menyimpan Kesalahan Orang Lain Kalau Kebaikannya Perlu Kita Simpan Tapi Kesalahannya Tidak Perlu Disimpan Menjadi Sampah Di Dalam Hati Kita Bukankah Tubuh Kita Bait Allah Bait Rokudus Kita Harus Jaga Sehingga Yang Kesepuluh Tidak Bersuka Cita Karena Ketidak Adilan Tetapi Bersuka Cita Karena Kebenaran Jadi Kasih Itu Tidak Bersuka Cita Kalau Ada Ketidak Adilan Tetapi Bersuka Cita Kalau Ada Kebenaran Kita Cek Diri Kita Lebih Suka Ketidak Adilan Atau Kita Bersuka Cita Karena Kebenaran Saya Berharap Kita Bersuka Cita Karena Kebenaran Yang Kesebelas Adalah Menutupi Segala Sesuatu Jadi Kasih Itu Harus Menutupi Segala Sesuatu Tidak Perlu Kita Membuka Aib Istri Kita Anak Kita Kepada Orang Lain Kita Tidak Perlu Membuka Aib Gereja Kita Kepada Orang Lain Kita Tidak Perlu Membuka Aib Sesama Pengerja Sesama Jemaat Tuhan Terutama Anggota Kersel Kita Rayon Distrik Jadi Disini Harus Menutupi Segala Sesuatu Seperti Itu Bisa Katakan Amin Lebih Baik Kita Bawa Kepada Tuhan Kita Doakan Kepada Tuhan Karena Kalau Kita Buka Saudara Itu Akan Menjadi Saudara Masalah Baru Saudara Seperti Itu Yang Kedua Belas Adalah Percaya Segala Sesuatu Ini Penting Berhubungan Dengan Iman Kita Sebagai Orang Yang Percaya Percaya Segala Sesuatu Makanya Banyak Orang Yang Percaya Gampang Ditipu Gampang Dibohongin Karena Dia Percayanya Tulus Tapi Saudara Kita Percaya Tuhan Terus Akan Membela Kita Saudara Yang Ke Tiga Belas Adalah Mengharapkan Segala Sesuatu Jadi Kasih Itu Perlu Untuk Tetap Berharap Terutama Berharap Kepada Tuhan Yang Ke Empat Belas Ditutup Kasih Itu Yang Pertama Dimulai Dengan Sabar Dan Ditutup Dengan Sabar Menanggung Segala Sesuatu Itulah Definisi Kasih Daripada Paulus Nah Yang Terakhir Kasih Allah Ada Dalam Hati Kita Tolong Bacakan Kembali Roma 5 Ayat Yang Kelima Kasih Allah Sudah Ada Dalam Hati Kita Ayat Yang Kelima Yang Kelima Dan Pengharapan Tidak Mengecewakan Karena Kasih Allah Telah Dicurahkan Di Dalam Hati Kita Oleh Roh Kudus Yang Telah Dikaruniakan Kepada Kita Amin Jadi Pengharapan Kita Tidak Bakal Mengecewakan Sudah Maka Kita Tadi Mengharapkan Segala Sesuatu Karena Kasih Allah Telah Dicurahkan Di Dalam Hati Kita Oleh Roh Kudus Yang Telah Dikaruniakan Kepada Kita Kita Menjadi Baid Roh Allah Dimana Roh Allah Berdiam Atau Roh Kudus Berdiam Dan Roh Itu Telah Mencurahkan Kasihnya Di Dalam Hati Kita Sebagai Pusat Kehidupan Kita Sudah Dipenuhi Dengan Kasih Allah Oleh Karena Itu Tidak Ada Alasan Kita Untuk Tidak Bisa Menimpartasikan Kasih Kepada Sesama Kita Tidak Ada Alasan Kita Tidak Bisa Menimpartasikan Kepada Tuhan Kita Karena Itu Adalah SOP Kerajaan Allah Hari Ini Kita Sudah Belajar Tentang Kasih Biarlah Kasih Ini Bukan Hanya Kita Terima Sebagai Pengetahuan Saja Atau Transfer Knowledge Tetapi Biarlah Kita Mengerti Dan Dapat Kita Lakukan Kita Impartasikan Kita Implementasikan Kita Lakukan Kasih Itu Dalam Kehidupan Kita Setuju Katakan Amen Silahkan Kami Serahkan Kepada Brother Harki Kasih Dari Sorga Kasih Dari Sorga Memenuhi Tempat Ini Kasih Dari Bapak Sukawi Kasih Dari Yesus Mengalir Di Hatiku Membuat Damai Di Hidupku Mengalir Kasih Dari Tempat Tinggi Mengalir Kasih Dari Tata Alam Bapak Mengalir 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 Jangan Mengalir Mengalir Memenuhi Hidupku Sudah Harki Menyanyikan Terus lagu ini Dengan lembus Bentara itu Kita mau berdoa Bersama-sama Biarlah Tuhan Kau alirkan Kasihmu Buat kami Semua Di tempat ini Terutama Kasih Tuhan Agape itu Karena kami Hanya bisa Mendapatkannya Dan dapat Mengimpartasikannya Kembali Kalau Engkau sendiri Yang memberikan Kasih itu Yang telah Engkau Berikan Tuhan Kepada kami Dengan bukti Engkau Telah mati Di kayu salib Tuhan Menyerahkan Nyawamu Menyerahkan Anakmu Yang tunggal Supaya Setiap kami Yang percaya Tidak binasa Melainkan Beroleh hidup Yang kekal Oleh karena itu Tuhan Penuhi kami Dengan kasih Penuhi Kasihmu Tuhan Kepada Suami Dan istri Penuhi Kasihmu Kepada Orang tua Dan Anak-anak Supaya Keluarga Keluarga Bisa Mengasihi Dengan Kasih Agape Tuhan Biarlah Tuhan Kau Berikan Kasih Kepada Kami Supaya Kami Bisa Mengasihi Engkau Dengan Segenap Ati Kami Dengan Segenap Jiwa Kami Dengan Segenap Akal Budi Dan Kekuatan Kami Supaya Kami Dapat Mengasihi Sesama Kami Seperti Diri Kami Sendiri Kami Butuh Kasih Allah Kami Butuh Kasih Kristus Kami Butuh Kasih Agape Itu Dalam Kehidupan Kami Tuhan Dan Biarlah Tuhan Kami Dapat Engkau Pakai Untuk Mengenapi Seluruh Rancangan Tuhan Untuk Bisa Mengenapi Seluruh Tuhan Apa Yang Kau Tulis Di Dalam Kitab Tentang Kami Tuhan Melalui Kasih Itu Tuhan Karena Kami Percaya Seluruh Hukum Taurab Dan Kitab Para Nabi Bergantung Kepada Satu Hukum Ini Yaitu Kasih Ya Tuhan Biarlah Tuhan Kami Boleh Hidup Tuhan Dengan Kasih Tuhan Kasih Boleh Menjadi Gaya Hidup Kami Sebagai Warga Negara Kerajaan Sorga Ya Tuhan Dan Terlebih Lagi Kami Bukan Hanya Memperkatakan Kasih Tapi Kami Bisa Bertindak Sesuai Dengan Kasih Yang Kami Imani Kami Bisa Mengimpartasikan Kami Bisa Ulurkan Tangan Kepada Mereka Semua Ya Tuhan Dan Biarlah Dunia Bisa Melihat Kasih Tuhan Kasih Kristus Itu Bisa Memancar Bisa Mewarnai Seluruh Kehidupan Kami Dan Seluruh Kehidupan Orang Orang Yang Berada Di Sekitar Kami Ya Tuhan Terima Kasih Banyak Bapak Terima Kasih Mengalir Kasih Dari Tempat Tinggi Mengalir Kasih Dari Tata Allah Bapak Mengalir 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 Dan Mengalir Mengalir Memenuhi Hidup Biar Kasih Mengalir Dalam Hidup Kami Dimanapun Kami Berada Tuhan Baik Dalam Keluarga Kami Dalam Pekerjaan Usaha Bisnis Kami Pelayanan Kami Semuanya Kasih Boleh Mengalir Dan Orang Orang Bisa Merasakan Buah Roh Tuhan Yang Pertama Itu Kasih Itu Ya Tuhan Sehingga Orang Juga Bisa Terberkati Melalui Hidup Kami Biar Orang Bisa Memperbuliakan Namamu Yang Adalah Kasih Itu Sendiri Ya Tuhan Terima Kasih Banyak Bapak Di Sorga Sebelum Kami Berpisah Satu Dengan Yang Lain Kami Angkat Kedua Belah Tangan Kami Kami Menerima Berkat Yang Terindah Daripada Tuhan Tuhan Memberkati Dan Melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberingkau Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberingkau Damai Sejahtera Biarlah Anugerah Dari Alam Bapak Yang Berlimpah Kasih Yang Sempurna Dari Tuhan Yesus Kristus Pertolongan Penghiburan Dan Pengurapan Dari Alam Kudus Terus Menyertai Kita Semua Dari Saat Ini Gak Merantah Bahkan Gekal Sampai Selama Lama Yang Percaya Dan Dikasihi Tuhan Sama Sama Katakan Amen Salam Bapak Ibu Saudara-saudara Yang Terkasih Dan Yesus Sampai Jumpa Di Cara Mesba Doa Berikutnya Tuhan Yesus Memberkati Sialum